hai oke teman-teman kita lanjutkan kembali tutorialnya di sesi kali ini kita akan mencoba untuk merubah posisi si form sheet nya ini ya kita rubah ke atau kita alihkan ke bagian atas ini ya Hai Oke caranya gampang sekali Oh nanti kita cek dulu ininya ya Nah dulu ini kalau gak salah menggunakan formulir ya di sini ada form ID ID search disini ya kita klik edit HTML kemudian nanti kita copy ya bagian ininya ya Oke kita copy dulu salin seperti biasa bisa kita klik tema kemudian kita klik edit HTML jadi nanti posisi si form set ini ada di bagian bawah header ya hai 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 nah oke langsung kita tekan ctrl F di keyboard tak pastikan yang tadi berarti gini hapus ya kita ganti seperti ini form action ya di sini sudah ada ya form action disini kita eh kita langsung cut saja ya kita di kanan kemudian potong kemudian kita pindahkan ke bagian ke bagian header ya Oke saya akan pindahkan ke bagian header section ya di bawah header berarti di mana ya Hai nah disini nih Hai header refer kemudian ini Hai bagian header sectionnya mana ya kita cari ya Hai header inner kemudian Oh kita cari ya hai 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 orang kalau gak salah gimana sih ya lupa lagi kita cari di widget di header ya di sini Hai הב�han Hai nah disini di yo Hai nave ini di nah kita akan taruh disini ya header weaver disini dibawahnya ada class header section berarti dibawah header weaver disini nah kalau gak salah disini id header berarti disini ya kurang lebih klik paste oke sudah disini kita klik simpan oke kita reload halamannya belum muncul ya kita reload lagi mungkin bakal salah nyimpen oke ini masih jadi error ya ininya salah mungkin ya kita taruhnya bukan disini ya kita pindahkan oke kita cari header section ya header section ini tidak ada ya harusnya ada header class header section ini di class div id header 1 ya sebenarnya benar sih disini ya posisinya tapi ini tidak mau muncul ya kita cari lagi coba di bagian mana ya oke kita coba taruh di coba kita taruh di bagian apa ya di bawah header section ini ya kita taruh disini berarti kalau gak salah ini ada class header right ya disini kalau gak salah nah ini header right kalau misalnya tidak mau dipakai di bagian kanan kan nanti munculnya karena ini yang ini kan sudah kita ketengahkan jadi nanti mungkin header right tidak dipakai ya class untuk header right nya untuk section header right nya sekarang kita coba simpan yang ini ini bisa dibuka tutup ya seperti ini ya nanti di bawah tepat di bawah header right terus ada back section back section nya kalau misalnya kalian di template kalian seperti ini nanti kalian klik dulu supaya kodenya di perpendek nanti kalian pastikan form yang tadi ya oke sudah selesai kita simpan jadi kita kembali lagi ke halaman ini dan disini ada disamping ya nah kita atur sekarang inspect element dan atur ya untuk untuk formula search nya sekarang plot nya kita non oke margin nya sekitar 5px auto oke sudah untuk ini nya nanti bisa diatur atur ya background nya terserah mau apa disini mau transparan atau dihilangkan kalau non seperti ini non terserah ya nanti kan si form set nya bisa di atur juga dari mode edit template blogger ya dari designer blogger nya bisa diatur ya oke untuk background nya kita pilih non ya untuk high udah seperti ini kalau misalnya kurang panjang kalian disini wide nya 400px oke sudah selesai kita oke pickernya kita kasih saja cc supaya terlihat ya oke untuk sementara seperti ini jadi kita tadi kan oke ulangi lagi ya set edit nanti posisinya di bagian sini kemudian kita klik inspect element dulu ya oke atur ke form id search form nanti background nya atur misalnya oke seperti ini kita set agak sedikit transparent kita ubah cc tapi agak sedikit transparent ya nah selanjutnya untuk margin nya kita tulikin untuk float nya kita non ya non kemudian untuk margin nya 5px eh 5px auto high nya sudah untuk width nya kalau kurang besar tulis saja jadi 400px ya seperti ini kita salin rule nya kemudian kita cari id search form ya search form volume nah ini id search form nya sudah ada untuk background nya dia mengikuti as menu background color berarti dia mengikuti variable as menu background color ini bisa dihapus tapi nanti kalau kalian hapus ini kalian tidak bisa mengeset nya dari halaman edit template blogger ya dari halaman designer nya dari sini oke dari halaman sesuaikan blogger mengedit secara langsung dari sini nanti kalian tidak bisa mengedit nya gitu nah oke ini sudah ketemu ya sudah ketemu untuk background nya tadi sudah ya untuk background nya tidak usah lah ya tidak usah kita ambil yang ininya float non dan lain sebagainya ini oke kita atur terserah ya kalau kalian mau merubahnya dari sini langsung atau dari menu sesuaikan oke sampai disini kita reload lagi halaman nya oke sampai disini kita sudah berhasil membuat si apa mengubah posisi dari form search epomex menjadi ketengah kemudian berada di bagian bawah header oke sampai disini tutorial kita selesai nanti mungkin akan dilanjutkan lagi ke tutorial selanjutnya untuk merubah warna-warnanya kalian bisa dari halaman sesuaikan template epomex ya nanti ini bisa disesuaikan warna-warnanya oke dilanjutkan nanti di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati